Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Raja Salman semakin menua Jika memang Raja Salman nanti wafatnya karena dibunuh Maka benarlah dia Raja yang disebut Rasulullah SAW dalam hadisnya Karena setelah wafatnya Raja Salman Maka akan muncul Amadi yang menggantikan posisi beliau Dalam kalkulasi sebagian ulama Maka Amadi katlah peristiwa ini terjadi Di antara tanda-tandanya yang sudah tampak Saat ini Raja Salman semakin menua Gejolak di dalam kerajaan Arab Saudi Saat ini sedang terjadi salju turun di Arab Sungai Yufrat mengering Penindasan dan pembentayan umat Islam terjadi di mana-mana Dan orang-orang berlomba-lomba membangun gedung tinggi Lantas benarkah Raja Salman adalah salah satu dari tanda-tanda akan munculnya Imam Mahdi dan Dajjal Namun sebelum lanjut mari bersama Tebashi A dengan cara klik like Subscribe, share dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Siapakah Al Mahdi? Menurut Ustadz Zulkifli Al Mahdi berasal dari keturunan kandung Nabi Muhammad SAW Dan putrinya Fatimah RA yaitu Hasan bin Ali RA Namanya mirip nama Nabi yaitu Muhammad dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi yaitu bernama Abdullah Dan berikut ini adalah tanda-tanda akan segera munculnya Al Mahdi atau Imam Mahdi Salju turun di Arab Ini sudah terjadi sejak tahun 2009 Bumi akan dipenuhi huru hara dan peperangan dan kezaliman yang semakin lama semakin meningkat Sehingga hari-hari ke depan akan terasa semakin berat Banyak terjadi pembunuhan seperti saat ini yang terjadi di Yaman, Suriah, Palestina, Mesir dan yang lainnya Banyak terjadi fitnah dan kezaliman yang terjadi di negeri Syam Seperti yang saat ini terjadi saat ini di Suriah oleh rezim Basar Asyad Atau kekejaman di Palestina oleh Israel Wafatnya seorang Raja Arab Lalu tiga putra mahkotanya saling ribut atau konflik Saat ini Raja Abdullah di Arab Saudi telah wafat dan tiga putra mahkota berikutnya Saling gaduh karena memiliki perbedaan prinsip dan karakter Tiga putra mahkota tersebut yaitu Raja Salman, Tolal dan Mukrim Raja Salman dilantik menggantikan mendiang Raja Abdullah pada Januari 2015 Beliau termasuk orang soleh dan anti-maksiat dan hafiz quran Sedangkan Tolal memiliki kekuatan ekonomi Bahkan salah satu orang terkaya di dunia Namun ia ahli maksiat Sementara itu Mukrim loyalitasnya lebih ke Yahudi dan Amerika Raja Salman telah mengusir Tolal dari kerajaan Sedangkan Mukrim dibiarkan tetap di kerajaan Namun telah mencabut hak beliau sebagai Raja berikutnya Namun kedepannya kegaduhan antara tiga putra mahkota tersebut akan terus terjadi Mungkinkah Raja Salman akan menjadi Raja terakhir Arab Saudi? Raja Salman tidak pernah disebutkan oleh Nabi dalam banyak nubuatnya mengenai akhir zaman Justru Raja Abdullah yang beberapa kali disebutkan oleh Nabi sebagai penanda kedatangan Al-Mahdi Dari Abu Basir dia mengatakan akan mendengar Abu Abdullah yakni Al-Imam Ashadik Dia berkata Siapa yang memberi jaminan kepada saya bahwa kematian Abdullah atau Raja Saudi membuat keadaan menjadi aman Dia lalu berkata Apabila Abdullah meninggal dunia Manusia tidak akan bersatu untuk menyetujui seorang pun sebagai Raja yang menggantikannya Rusan ini tidak bisa diselesaikan oleh orang selain sahabat kalian atau Al-Mahdi Insya Allah Raja yang memerintahkan bertahun-tahun akan meninggal Dan akan digantikan oleh Raja yang memerintah hanya dalam hitungan bulan dan hari Aku, Abu Basir bertanya Apakah itu akan berlangsung lama? Al-Imam Ashadik menjawab Tidak akan lama Riwayat ini jarang kita dengar Namun bisa jadi benar bahwa Raja Salman akan menjadi Raja terakhir Dan karena masa kekuasaannya yang hanya dalam masa singkat Maka Nabi Muhammad SAW sampai tidak menyebut namanya dalam berbagai hadis akhir zaman Dan hanya menyebut Raja Abdullah sebagai Raja terakhir yang kematiannya akan memunculkan Al-Mahdi Dalam pemberitaan seputar Raja Salman Akhir-akhir ini terungkap sedikit hal tentang beliau Bahwa beliau akan melanjutkan kebijakan Raja Abdullah Kebijakan-kebijakan yang diambil Raja Salman bisa jadi akan membuat Barat tidak senang Dengan adanya suara-suara ketidakpuasan di antara pangeran Maka ketidakpuasan Barat bisa mengakibatkan kolaborasi untuk bersama-sama menjatuhkan Raja Salman dalam masa sesingkat-singkatnya Raja Salman dan pangeran Muhammad diketahui sudah berkonflik sejak sejumlah kebijakan pangeran Muhammad kontroversial Di antaranya membolehkan wanita menyetir, membolehkan bioskop masuk Riyadh, menggelar fashion show, melakukan infansi kejaman dan terakhir pembunuhan Jamal Khasoggi Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai benakah Raja Salman yang dinebuatkan Rasulullah sebagai tanda akhir zaman Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton!